Baik pemirsa beralih ke berita selanjutnya Majelis Darul Hoirot TPK Madin Mambaul Ulum, Pabean Pekalongan Utara ngalap berkah di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakni diadakan dengan peringatan maulid nabi yang diisi sejumlah rangkaian seperti menikah di bulan maulid dan juga pengajian akbar yang mendapatkan antusias dari masyarakat Majelis Darul Hoirot TPK Madin Mambaul Ulum yang berada di Jalan Husman Pabean Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menjelenggarakan peringatan maulid nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejumlah rangkaian acara digelar Jumat 13 September Hari kelahiran Rasulullah menjadikan Robiul Awal sebagai bulan yang penuh keteladanan sehingga Majelis Darul Hoirot TPK Madin Mambaul Ulum rutin menyelenggarakan peringatan maulid nabi dengan pengajian akbar yang disambut antusias oleh masyarakat setempat Pengasuh Yayasan Abba Kiai Fahrudin menjelaskan di tahun ini tidak hanya pengajian akbar saja tetapi momentum bulan maulid ini juga dialap berkah dengan menikahkan putrinya sekaligus sebagai bentuk kecintaan terhadap Rasulullah tentunya di hari baik tersebut diharapkan pernikahan yang dilakukan akan langgeng dan mendapat keberkahan Sementara untuk pengajian akbar dimeriahkan oleh tim safari Simtuduror, Geraya Al-Mukoro bin Kendal serta Mo'idho Hasana diisi oleh Al-Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Hajat yang mengingatkan momentum peringatan maulid nabi ini bisa kita manfaatkan untuk merefleksikan diri dalam meneladani ahlak nabi Muhammad SAW Saya mengatakan peringatan maulid nabi dibarengi dengan akad nika supaya akad nika tadi mendapat keberkahan di bulan maulid ini karena hari ini, malam ini, bulan ini adalah hari bulan kelahiran Rasulullah SAW Barang siapa memimpinkan dari kelahiran itu akan mendapat syafat itu di hari ini Saya berharap, mumpung bulan maulid yang mulai ini sayang ala barokah meninggalkan anak saya bukan-bahan dengan barokah maulid ini keluarganya bisa menjadi keluarganya Irva Febriani, Batik TV melaporkan